Dan masih di Kementer Herlen, Limbuh Netherlands. Dan saat jalan-jalan di pusat kotanya, melihat kantor kotanya yang membuat jadi penasaran. Mumbung lagi di kotanya ini kan ya, kita coba masuk yuk dan keliling di sekitar kantor Kementer Herlen, Limbuh Netherlands. Hai Nets, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita jalan-jalan di Kementer Herlen, Limbuh Netherlands. Kali ini kita akan mencoba menikmati suasana di kantor Kementer Herlen. Seperti apakah suasananya? Ikutin perjalanan kali ini. Dan ini dia kantor Kementer atau kantor Kementer Herlen yang letaknya ada di Kelenstraat, Herlen, Netherlands. Pas banget di pusat kotanya Herlen. Dan dulunya, kota Herlen sendiri itu dibentuk oleh 4 distrik. Herlenstadt, Heroldheide, Heroldbahn, dan Hunsbruck. Yang kemudian dibagi menjadi beberapa distrik terpisah. Dan Herlen ini adalah bagian dari kemitraan administratif Parkstraat, Limbuh. Nah, daripada puyeng mikir sejarah dan kisahnya, langsung kita bahas aja yuk kantor Kementer Herlen. Kantor Kota atau kantor Kementer Herlen ini sangat unik. Paduan bangunan dari zaman dulu dan zaman sekarang. Kantor Kota Lama diresmikan oleh Putri Juliana pada tahun 1948 dengan arsitek Fitzpatts. Dan dibangunnya pada masa Perang Dunia Kedua. Yang maknanya pembebasan dan rekonstruksi pasca perang. Sedangkan kantor barunya dengan arsitek Mekanu yang baru diresmikan Agustus 2023 lalu, sangat berbeda bentuknya. Namun, kedua bangunan ini disatukan oleh sebuah penghubung. Jadinya kalau masuk ke kantor baru bisa keluar deh di kantor lama. Ataupun sebaliknya. Dan pada saat saya berkunjung ke kantor Kementer ini, sepertinya pegawainya sedang melaksanakan cara kerja baru. Jadinya ya kantornya itu sepi banget. Tapi yang bisa diurus di kantor Kementer ini banyak banget loh. Kalau di negara kita semacam pemda gitu. Yaudah yunets, kita nikmatin suasana di kantor Kementerian, Limbu, Netherlands. Dan itulah tadi suasana di Kementerian, Netherlands. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia sekali hidup dunia selalu bermakna. Terima kasih telah menonton!